Sementara itu pemirsa seorang warga di Banca Negara memiliki hobi yang cukup unik yaitu berternak ribuan laba-laba. Dan yang lebih menantang laba-laba ini bukan laba-laba sembarangan karena jenis laba-laba beracun impor dari Australia. Seperti apa uniknya berikut liputannya untuk Anda. Sekilas tidak ada yang berbeda ratusan anakan laba-laba yang baru menantas ini dengan laba-laba yang sering dilihat di alam dan di sekitar rumah. Namun siapa sangka jenis laba-laba ini adalah laba-laba jenis redback spidar atau dalam bahasa latin let rhodectus hazelty. Tidak sembarangan laba-laba ini masuk dalam jajaran laba-laba beracun yang cukup mematikan. Dengan berbagai jenis neurotoksin yang memberikan rasa sakit tinggi pada manusia. Indera Purnama Pengoleksi dan Pembudidaya Laba-Laba Asar Banca Negara Jawa Tengah ini mengaku sudah sejak 3 tahun terakhir membudidayakan jenis laba-laba ini. Sensasi keindahannya, warna serta venom yang menantang menjadikan indera memiliki sensasi tersendiri. Dengan menempatkan pada box akrilik mini dan botol plastik, laba-laba ini dikembangkan dengan perawatan cukup mudah. Hanya pembersihan sisa makanan dan pemberian pakan, pakan laba-laba ini adalah jenis ulat Hongkong. Jika sudah dewasa, laba-laba ini pun diajaknya bermain meski sangat berbahaya. Redback spider ini karena menurut saya ini eksotis. Saya karena senang tantangan gitu. Saya suka melihat yang ini dilihat ada fenomenya. Dengan bentuk yang kecil, cantik, tapi mematikan. Itu saya suka itu. Sampai saat ini koleksinya sudah ada berapa? Kalau yang untuk redback spider itu sudah sampai mungkin di atas 2.000 ya totalnya, 2.000 ekor. Untuk perawatannya kita yang penting rutin membersihkan, memberi makan, rutin kita ngecek. Sampai nanti pada saat usia sudah matang itu, dewasa, kita mulai kawinkan lagi. Kalau jenis itu di alam Indonesia ada? Di alam Indonesia tidak ada, karena itu hasilnya dari Australia. Australia ya, iya betul. Laba-laba jenis redback spider ini mampu menghasilkan anakan antara 200 hingga 300. Anakan kecil hingga tumbuh dewasa dan siap beranjak jika sudah menginjak usia 3 bulan. Memperlakukan laba-laba ini harus sangat hati-hati karena gigitannya cukup beracun dan mampu membuat sesak nafas hingga kematian. Meski memiliki ribuan anakan, indera saat ini belum menjualnya karena fokus pada pengembangan biakan dan hobi. Padahal untuk indukan, harga laba-laba dari Australia ini mencapai 450.000 untuk satu indukan. Nah, Anda berani dan tertarik untuk memelihara laba-laba beracun ini? Dari Banca Negara Jatis, CGB Nyumas TV melaporkan.